Minuman herbal yang dapat menurunkan kolesterol, asam, urat dan juga gula darah Ini saya buat teh hijau Melati ini hadiah Ini dari Bang Ahmad Faisal Waktu dia mengadakan acara hitanan Saya dikasih hadiah Banyak hadiahnya dikasih Nah, ramuan ini saya buat Teh Masih panas ini tehnya Saya tuang Mari Ini semuanya 600 ml pakai ini Ini 600 ml Kalau 500 ml, segini-gini Ini 600 ml sampai penuh Nah, kemudian Ini bisa bermanfaatnya Kenapa? Demikian Dikasih jeruk lemon Tiap hari kita minum Ya, seminggu lah Kalau sudah seminggu, hati-hati Nanti gula darahnya turun Nah, ini kita masukkan Ini dipotong tiga Satu Dua Tiga Nah, itu Ya, ini Lemonnya Ini yang pantatnya nih Pantatnya tadi saya ingin potong Kenpalanya Ini bonus lah Nah, ini kita masukkan kemari Kita tunggu bubur Ini panas nih masih Ya Nanti kita minum Kalau sudah Begitu adang Ya, begitu panas Nah, ini manfaatnya Menurunkan kolesterol Menurunkan Asam urat Dan juga dapat Menurunkan gula darah Ini berdasarkan pengalaman Biasanya Sejak COVID itu Saya berobat mulu Minum ini, minum itu Berobat Beli di aportik Nah, sekarang nggak udah Cukup gini saja Ya, kalau kita pegel-pegel Begini aja ini Ya, tapi jangan keseringan Ya, disamping kantong juga bolong Dan juga Juga apa Kalau keseringan Nanti gula darahnya Bagi turun Ya, cukup Mungkin lah Misalnya Kalau udah Setiap hari Kita minum Seminggu Tiga kali Atau dua kali Cukup minumnya pagi saja Atau Sore saja Atau setelah makan Makanan Yang kita makan Yang mengandung kolesterol Nah, ini Jadi nggak mesti tiga kali Tergantung makanan Yang mengandung kolesterol Atau nggak Ya, kalau kita makan Nah, ini manfaatnya luar biasa Saya merasakan Tehnya boleh Apa saja Boleh apa saja Ini kebutuhan Saya dapat teh Hijau melati Biasanya saya Teh botol Teh Sostrol Macam-macam Nah, ini manfaatnya Mudah-mudahan Ini bagi teman-teman Yang punya kolesterol tinggi Sung urat Gula darah Insya Allah Ini bukan karena Penelitian Tapi pengalaman saya sendiri Sejak zaman Covid itu Sering saya berobat Gula darah naik Dan juga ini Menghilangkan stress Nih Stress Stress itu karena otak kiri Sering kerja Sering mikir Dan sebagainya Otak kanan santai Kita minum Ini sudah adem nih Bismillahirrahmanirrahim Yang Mantap Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi